Intro Generasi muda yang terjun ke sektor pertanian selama pemerintahan Jokowi-JK sudah mencapai 500 ribu petani muda. Tingginya ketertarikan pemuda ini karena kemajuan teknologi dan alat mesin pertanian sangat tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggelar dialog bersama dengan mahasiswa dari 150 BEM Fakultas Pertanian se-Indonesia. Dialog ini sekaligus sosialisasi menyusul telah disahkannya RUU tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan RUU karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang merupakan inisiatif DPR RI. Dialog berlangsung di gedung auditorium kantor pusat Kementerian Pertanian. Ini BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kami undang seluruh Indonesia. Ada 150 hadir dan mereka sudah pahami. Alhamdulillah kami bersyukur dan kami bangga dengan mereka karena sangat cerdas. Mereka memahami ternyata ini sangat menguntungkan petani kita. Kemudian kita membuat grup komunikasi tiap hari seluruh Indonesia dengan Kementerian Pertanian. Jadi ada komunikasi. Kalau ada aspirasi, ada kritikan yang konstruktif. Ada masukan, kita terima setiap hari. Kemudian ada juga aspirasi yang ingin budidaya pertanian. Langsung kami beri bantuan secara gratis. Kami ingin menjadi alumni ini nanti, menjadi pemuda tani Indonesia yang tangguh dan mereka mengisi pembangunan ke depan. Berbagai aspirasi dari para mahasiswa diterima baik oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Di hadapan mahasiswa Fakultas Pertanian tersebut, Amran juga menuturkan keinginannya berdiskusi terkait capaian sektor pertanian Indonesia hingga saat ini. Capaian pembangunan pertanian penting untuk diketahui mahasiswa seolah generasi muda penerus yang memajukan pertanian. Harapan saya adanya undang-undang maupun peraturan-peraturan yang bisa dibilang pro terhadap petani kecil. Karena sejatinya petani itu kan butuh yang namanya kebijakan ya. Petani itu butuh yang namanya arahan. Nah tentu saya sebagai mahasiswa hari ini menegaskan sekali lagi sangat-sangat butuh aturan-aturan ataupun undang-undang yang bisa dibilang sangat-sangat-sangat pro terhadap rakyat tani. Dan di dalam momentum disinilah kita sama-sama bahas. Muhammad Fauzan, Akbar Prakoso, TV Tani mengabarkan.